Intro Apa itu yang dimaksud dengan epistimuluh hibayani? Nah disini epistimuluh hibayani itu adalah manusia dan alam semesta itu hubungannya terpisah karena peradaban tek Nah jadi peradaban tek ini ya kalau sesuatu tidak ada sumbernya manusia tidak banyak terlibat itu manusia tidak bisa banyak terlibat karena peradabannya adalah peradaban tek sehingga bahasa ini sebagai hanya alat komunikasi bukan sebagai media untuk mentransformasikan budaya hanya alat komunikasi kata ini, kola, 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 zahid, kola, dan sebagainya jadi kata ini, kata ini sudah hanya sebagai sebatas alat komunikasi bukan sebagai media transformasi budaya kemudian ketiga ciri-ciri epistimuluh hibayani itu prinsipnya ada prinsip diskontinitas artinya kondisi geografis Arab Gurun Pasir itu berdiri sendiri tidak ada relasi jadi tidak ada hubungan antara yang satu dengan yang lain yang keempat, prinsip oksionalisme campur tangan Tuhan terlalu besar daripada ikhtiar manusia adanya perubahan manusia sulit menyadari adanya kausalitas jadi tidak ada yang namanya hukum sebab akibat itu semuanya adalah sudah ditetapkan oleh Tuhan semuanya sudah diatur oleh Tuhan jadi manusia itu sudah tidak bisa melaksanakan kalau manusia berbuat, pasti dia memperoleh sesuatu kalau dia belajar, pasti berhasil pasti pintar, pasti pandai kalau mereka hemat, pasti kaya prinsip-prinsip itu tidak dikenal pada epistimuluhi bayani atau eteks itu yang kelima, konsep sebab tidak diartikan kaos tetapi wasilah jadi pelaku sesungguhnya hanya Allah itu jadi manusia pasif kemudian yang ke-6 teks Al-Quran dibaca dalam pandangan teks Arab jahidiyah jadi pandangan dunia alamnya dan intelektualitas terbawa bersama bahasa-bahasa Arab ini apa? bayan kemudian yang ke-2 epistimuluhi burhani atau demonstrasi ini lahir 3 abad sebelum Aristoteles dibawa oleh Al-Kindi dan Al-Farobi apa yang dimaksud dengan metode burhani? metode burhani itu bersifat diskursif kebenarannya dibuktikan melalui rasio dan realitas jadi kalau rasio dan realitas tidak bisa menerima ya tidak ada kebenaran di situ maka epistimuluhi burhani ini asal-usulnya adalah realitas kita membaca sesuatu yang apa-apa yang ada di di tengah-tengah kita kemudian itu metodenya adalah metode logika atau akal validitasnya adalah diskursif jadi realitas memberi informasi kepada kita bahwa realitas memberi informasi kepada kita akan hal-hal yang manusia itu akan dicantar manusia itu akan akan sehat kalau menu makanannya itu sesuai dengan porsi yang ditetapkan oleh ahli gisi nah kemudian logika bagaimana? kalau logikanya itu oh benar manusia itu akan sehat kalau makanan, menu makanannya itu sesuai dengan ketentuan ahli gisi nah kalau tidak sesuai dengan itu pasti yang terjadi kebenarnya validitasnya diskursif nah dengan begitu burhani merupakan aktivitas intelektual yang menentukan salah benarnya suatu masalah dengan cara konklusi atau deduksi jadi kalau tadi dikatakan bahwa aktivitas intelektual kita akan berpikir menentukan salah benarnya satu masalah kalau manusia itu makannya berlebihan porsinya jenisnya maka sakit tidak? nah ketika itu betul-betul dilakukan maka akal ini akan menentukan salah benarnya satu masalah itu oh kalau begitu benar ketika manusia itu sudah melampaui batas batas menu yang telah ditetapkan oleh ahli gisi jadi dengan begitu burhani ini sudah sekalian adalah aktivitas intelektual yang membuktikan kebenaran satu proposisi yang ketiga adalah epistemologi irfani atau yang biasa dibuat dengan genosis jadi aktivitas irfani aktivitas apa aktivitas irfani jadi ini biasanya aktivitas yang biasa dilakukan oleh para ahli tasawuf jadi kalau sufi itu memang bayani itu ilmu yakin burhani itu ainul yakin dan irfani itu hakul yakin jadi tiga apa tiga ranah ini itu memang harus dilakukan secara bersama-sama tidak bisa kita menggunakan bayani saja meninggalkan burhani dan juga meninggalkan irfani dan irfani yang paling mudah adalah apa memberi contoh kalau apa merasakan ya merasakan perbuatan seseorang jadi kalau anda di jangan mencubit orang lain kalau anda dicubit itu sakit itu sebetulnya adalah sudah menggunakan epistemologi irfani jadi kecerdasan kecerdasan spiritual itu masuk kategori ke apa epistemologi irfani nah kemudian bagaimana burhani ya apa kebenaran diskursif itu tadi yang itu kalau untuk mengukur benar dan salahnya benar dan salahnya satu statement jadi kalau anda jangan mencubit orang lain kalau anda dicubit itu anda jangan mencubit orang lain karena kalau anda mencubit orang lain anda dicubit juga sakit nah itu kemudian dilakukan dengan epistemologi irfani benar enggak statement itu jadi kalau kita dicubit sakit ya jangan mencubit orang orang lain ternyata itu benar nah kemudian bahaya dirinya bagaimana kembali kepada apa teks jadi kebaikan itu akan kembali kepada dirimu sendiri kejelekan juga akan kembali kepada dirimu sendiri itu kalau kita menggunakan pengenang pendekatan bayan kemudian selanjutnya adalah epistemologi hermenetika ya jadi hermenetika ini adalah kerangka berpikir paradigma filsafat yang memiliki pengertian dasar sebagai ilmu interpretasi khususnya teks jadi teks disini adalah yang dimaksud adalah teks kitab suci itu berbeda dengan hermenetika barat jadi mengapa hermenetika itu terjadi karena antara pembaca itu berhadapan dengan teks dengan author jadi kalau kita ini ambil saja ambil saja apa contoh pada kitab suci Al-Quran bagaimana karena kita ini pembaca reader dihadapkan kepada teks teks ini adalah penciptanya adalah Allah author karena penciptanya Allah author kita dihadapkan sebagai pembaca maka akan akan terjadi tafsir akan terjadi penafsiran inilah yang disebut dengan hermenetika jadi hermenetika dalam islam dan barat tentu harus kita bedakan jadi memanya kita ada tafsir dalam tafsir di dalam kitab suci dalam Al-Quran kemudian hermenetika itu ada yang menyebut juga dengan ilmu usul usul fikir jadi umpamanya ada ayat yang berbunyi tentang akimus sholah bagaimana apakah sholat itu didirikan maka kita akan menggunakan tafsir hermenetika usul fikir yang mengatakan bahwa oh akimus sholah bahwa hukum sholat itu adalah wajib nah ini sebetulnya para ilmuwan muslim sudah membawa arah hermenetika usul fikir itu di dalam 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 keilmuan itu juga hermenetika nah jadi bagaimana tahapan hermenetika itu jadi hermenetika itu adalah memahami teks Al-Quran secara utuh sampai pada tatanan simboliknya jadi tidak boleh memahami Al-Quran itu secara sepotong sepotong-potong harus sampai pada tataran simbolik yang umamanya dikatakan apa di dalam surah Al-Ma'un itu ada ayat yang berbunyi kalau dipahami sampai disitu ya selesai apa celaka bagi orang-orang yang sholat tapi mamanya harus utuh celaka orang-orang yang sholat itu ya mereka yang lalai terhadap sholatnya ya jadi disitu sholat tidak hanya dilakukan di atas saja tidak masjid tapi nilai-nilai sholat itu yang harus dibawa dalam kehidupan kekeseharian inilah supaya orang itu tidak lalai dalam sholatnya mereka itu yang pamer jadi contoh bagaimana memahami Al-Quran secara utuh sampai pada tataran simboliknya yang kedua ada refleksi apropriasi perenungan teks dengan pemahaman diri jadi apropiasi itu adalah usaha untuk ada dan keinginan menjadi jadi pemahaman teks Al-Quran menjadi saksi atas usaha dan keinginan itu jadi ingin menjadi mamanya usaha untuk ada dan ingin untuk menjadi orang yang tidak untuk orang yang tidak mendustakan agama atau ingin menjadi orang yang beragama secara serius dan kemudian Al-Quran menjadi saksi atas usaha dan keinginan itu kemudian yang ketiga tahapan eksistensial atau ontologis yaitu ada interpretasi teks menemukan pedumpan yang seharusnya sebaiknya dilakukan dan atau sebaiknya ditinggalkan dengan eksistensi manusia menuju ke bagian yang tertinggi artinya secara eksistensial ketika manusia itu menafsirkan teks harus ada keyakinan mana ada pedumpan yang seharusnya mana yang sebaiknya dilakukan dan mana yang sebaiknya ditinggalkan untuk menjadi manusia yang bahagia ini tugas hermenetika yang pertama dari horizon teks jadi ketika kita menggunakan hermenetika sebagai penafsiran teks atau Al-Quran bahwa kita harus memahami teks sehingga menjadi pengertian teks sehingga pengertian teks itu menjadi penting jadi kalau kita beranggapan teks itu tidak ada isinya apa-apa ya tidak ada jadi kalau kita ketika kita sedang sholat kemudian kita mengucapkan apa ihdinasiratul mustaqim ya Allah tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus nah teks ini kalau kita anggap penting maka kita akan berusaha mewujudkan apa yang kita baca di dalam sholat itu ya mewujudkan apa yang di dalam sholat itu menjadi kenyataan kita harus berusaha mencari mencari jalan yang lurus yang kedua teks atau nas adalah wacana yang difiksasikan ke dalam bentuk tulisan jadi teks itu itu ketika turun dari Allah turun dari Tuhan disampaikan kepada Nabi Muhammad itu kan masih suara jadi Allah berbicara dengan dengan malaikat Jibril yang disampaikan kepada Nabi Muhammad itu kan masih suara nah kemudian itu difiksasikan ke dalam bentuk tulisan jadi ada hubungan antara tulisan dengan teks dengan teks nas jadi kalau tidak dianggap tidak ada hubungan maka teks itu dianggap biasa teks itu dianggap biasa seperti teks yang lain tapi kalau kita menganggap ada hubungan antara tulisan dan teks nas maka nas itu menjadi suci karena ada hubungan jadi ada antara tulisan dan teks nas nas itu kan sakral karena suara nah suara yang difiksasikan dalam bentuk tulisan maka suara itu juga menjadi suara itu menjadi suci tulisan tulisan itu akan menjadi suci karena tulisan itu adalah suara yang difiksasikan ya dalam bentuk tulisan kemudian yang ketiga penggalian makna teks menyingkap dibalik distorsi dan ideologi yang tersembunyi di dalam teks jadi kita ketika memberikan penafsiran itu harus betul-betul bahwa ada ada yang harus dibaca dibalik ya apa ideologi yang tersembunyi dari dari tes idenya itu apa jadi umamanya di dalam teks itu terbentuk iya kanabudu waiyaga nasta'in kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami minta pertolongan nah ketika kita menafsirkan meminta pertolongan itu Tuhan tidak akan memberi pertolongan kepada kita sebelum kita menolong orang-orang lain jadi kita harus menolong orang lain dulu memberi pertolongan orang lain dulu baru Tuhan akan memberi pertolongan kepada kita contoh yang konkret saja jadi kita tidak akan memperoleh bantuan atau penolong kepada Tuhan sebelum kita menolong orang lain ada seorang pengusaha yang cukup besar kemudian pengusaha besar kita berikan pertolongan kepada pengusaha itu kita bekerja bekerja sama bekerja sama dengan pengusaha itu dalam bentuk apa kerja usaha atau kerja upah nah kalau sudah kita menolong pengusaha itu dalam bentuk kerja atau kerja upah maka pengusaha itu sesungguhnya akan melong kita nah siapa sih pengusaha itu pengusaha itu kalau dilacak sebetulnya ya yang memberikan yang memberikan pertolongan kepada kita kepada manusia itu ya sesungguhnya Allah karena apa karena ya kita sudah menolong orang orang lain nah sama halnya ketika kita memuji sesuatu sesungguhnya kita memuji Allah karena yang menciptakan yang menciptakan sesuatu yang menciptakan apa yang menciptakan orang lain itu juga Allah kita memuji kursi wah kursi ini juga hebat sebetulnya yang kita puji kursi ini bagus yang kita puji kan bukan bukan kursinya kalau secara verbal yang kita yang kita puji kursinya tetapi ada dibalik yang menciptakan kursi itu sesungguh yang kita yang kita puji maka kalau kita diajarkan apa membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin kita memuji Allah yang telah menciptakan alam semesta alam itu kita indah tapi kan ada yang menciptakan yang menciptakan siapa ya Allah itu sendiri tapi kadang-kadang kita kan melihat jangka pendeknya bahwa yang kita puji adalah yang kita lihat padahal sebetulnya jauh ke belakang ada yang perlu dipuji yang lebih dari dari itu nah kemudian dari segi konteks penafsiran dalam Hermonitika teks itu tidak berdiri sendiri dia terkait dengan konteks historisitas teks meaning is construction is constructed in social konteks jadi teks itu tidak berdiri sendiri teks itu ada terkait dengan konteks historisnya seperti apa nah di dalam penafsiran juga begitu hanya persoalannya apakah apakah historisitas itu perlu diperjadikan pertimbangan atau kita melihat teksnya itu jadi seperti halnya ketika seseorang membaca membaca apa membaca surah Al-Qurais teks surat Al-Qurais itu sebetulnya tidak berdiri sendiri karena disana bahwa ya orang-orang Al-Qurais itu mempunyai sifat bisnis mempunyai sifat keahlian ya bisnis yang cukup bisa dipertanggungjawabkan bisnis yang apa bisnis yang cerdas ini orang-orang Qurais itu sebetulnya pelaku bisnis yang cerdas maka orang Qurais itu dipilih menjadi menjadi pemimpin jadi tidak berdiri-berdiri sendiri kehadiran Muhammad sebagai seorang pemimpin itu tidak lepas dari surat ini dari konteks historis itu kemudian ada khadis yang berbunyi pemimpin itu dari kalangan Qurais jadi tidak serta-merta itu teks berdiri sendiri tapi ada konteksnya yang melatar belakangi Muhammad itu sebagai pemimpin ala imah ming Qurais bisnis cerdas pelaku bisnis yang salesperson maka Muhammad itu dipilih dari kalangan Qurais untuk menjadi seorang Rasul bukan karena secara kebetulan itu sudah by design by design oleh Allah itu kemudian apabil konteks berubah berubah pula maknanya tafsirnya teks dan konteks bersifat deduktif ini kemudian jadi kalau konteks berubah maka maknanya juga bisa berubah tafsirnya juga bisa bisa berubah jadi umpamanya kita ambil contoh konteks yang berubah konteks apa konteks Jakarta dan konteks Jepara berubah itu ketika teksnya berkata tentang apa 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 kalau kamu tidak memperoleh air maka adalah kamu tayamum nah konteks tayamum di Jepara masih ada masih ada debu yang kemudian bisa disaring kemudian bisa dibersihkan kemudian bisa dijadikan alat untuk tayamum sebagai pengganti butuh tapi begitu konteks berubah di Jakarta disana tidak ada debu yang ada hanya debu melekat di dalam debu yang melekat di dalam mobil kemudian kita tidak harus mencari mencari debu untuk kita saring kita jadikan tayamum tapi cukup telapak tangan kita itu kita tempelkan pada bungung seat mobil kita kemudian kita bergunakan untuk tayamum jadi tag dan konteks itu selalu diduktif kemudian yang selanjutnya adalah dialektika teks ini asbabun nuzul jadi ketika kita bicara asbabun nuzul maka bagaimana itu apa tag itu berdialektika dengan dengan lingkungan seperti yang di atas kalau konteks berubah maka juga makna tafsirnya juga berubah nah itulah kemudian disini ada perlakukan Al-Quran seolah Nabi baru wafat kemarin ini adalah konsepnya syahrul dengan memperlakukan Al-Quran seolah Nabi baru wafat kemarin maka Al-Quran ini selalu memberikan arti dan inspirasi kepada kita seolah kita itu dekat dengan Nabi